Oke balik lagi di channel Berka Workshop Di video kali ini bukan video soal pembuatan pintu dan jendela ataupun kusen Tapi di video kali ini lebih ke video pengiriman bahan jati A3 perhutani Ini bahan untuk pesenan Pak Tris Tegal ya bahan pintu dan jendelanya Karena kemarin kan kita sudah ngirim kusen dan sekarang tinggal pembuatan untuk pintu dan jendelanya Dan tadi saya dikabari jam 3 ya sekitar habis asar Saya dikabari bahannya mau dikirim dari pemalang dan yang mau ngirim ke sini itu bosnya langsung sama sopirnya Karena bosnya itu belum pernah datang ke tempat saya dan dia sering bilang kalau misalkan saya lagi belanja kayu Pengen tahu tempat saya gitu ya Tapi tidak pernah sampai datang ke sini karena pas pengiriman biasanya yang datang cuma sopirnya aja Tapi katanya sih untuk pengiriman kali ini Beliau mau datang ke sini untuk melihat tempat saya karena akhir-akhir ini kan saya sering banget belanja sama dia Dan mungkin untuk beberapa bulan sekarang ya yang paling rutin belanja itu untuk bahan jati itu saya Dan sayangnya itu sekarang cuacanya lagi tidak mendukung karena sekarang sebenarnya sih lagi hujan dan lebih tepatnya habis hujannya Kalau misalkan nanti datangnya basah kuyuk Rencananya kan memang ini untuk penggarapan pintu dan jendela punya Pak Tris ini kan memang tidak buru-buru ya Saya itu sama Pak Tris menjanjikan sekitar antara 3 bulan Jadi gini sebenarnya ya kalau misalkan bahannya Pak Tris ini tidak kena hujan pun Sama saya tetap dikeringkan selama 3 bulan itu tapi pengeringannya dibedirikan di angin-angin Jadi dia itu keringnya secara alami Jadi ya mungkin seperti itulah nanti proses pengeringannya ya Karena kita juga garapnya juga tidak terlalu buru-buru Jadi mungkin ya kayunya itu nanti datang sekitar sehabis mahrib Karena saya dikabari itu tadi jam 3-an OTW dari sana itu setelah asar Jadi kemungkinan setelah mahrib nanti kayunya sudah datang Ya dan itu bose Akhirnya datang juga ini jam berapa Jam 7 Pak Tris menyerah ya Pak Tris Oke kaya bose aja Bose jatini Pak Kasto Pak Kasto ya Hah? Nyoting jenengan Turus mawon Ya Keudanan ya Pak Keudanan ya Pak Keudanan ya Berudan Baru orang keudanan Oh orang keudanan Ya syukur lah Naik orang keudanan Nah Marem Jadi ini adalah bahan yang untuk Pak Tris ya Jadi ini adalah bahan yang untuk Pak Tris ya Kie berarti A3 plus ya Pak ya Lebarnya ya Lebarnya meh patang puluh ya Dan ini satu kayu kalau kita lihat Ini kan hampir seperti gelondong Jadi ini satu belondong kayu Dan bahannya ini kelihatannya sih mantep-mantep Dan Alhamdulillah tidak sampai basah kuyuk Biarpun tadi kehujanan Ini tidak sampai basah kuyuk Ini dapur Ini dapur 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 Pak Kayu ini main banget ya Seratnya Nimbul banget Wih Main 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 Ya ini dapur Pak Ini jati A3 Keren 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 Seratnya ini loh Nimbul nimbul Sendilah lah oleh lagi api KB A lagi api KB Guna Pak Tris Kayak memang bener papat setengah kayak Bahannya orang kandel nih Papat setengah bahannya Pak Iya kayaknya papat setengah Kandel banget Mbok Pintunya jauh patang senti full Iya Makanya kayaknya papat setengah Naik nambah sesenti maning Kayaknya bisa bahan kusen kayak Pak ya Iya Iya Kusen kan lima setengah nih kayu Kalimantan tadi nih Makanya kayak gitulah Kadang-kadang konsumen kayak Jaluknya sih tebel Karena sih kadang jaluk limang senti loh Pintu limang senti tanpa rangkam Bok abote kayaknya nggak Ya Oke surat Pase Itu juga Eh Punten Kipotokopian Kipotokopian Oh iya Kipotokopian Iya Aslinya dikirim Barang kembali Dan ini suratnya Pak Ini suratnya Pak Surat yang jenengan Surat legalitas jati perhutani Nah Indonesian Legalwood Perumperhutani Pemalang TPK Selarang Kayu Bulat Nah ini saya dapatnya itu Yang fotokopian Karena yang aslinya katanya nanti Dikirim ke Bali Tapi kadang juga saya dapatnya yang asli Yang fotokopian mungkin yang di Apa yang di Kirim ke Bali Nah inilah Kalau yang ini Bahannya Lebare Empat puluh lebih ya Pak ya Empat puluh lebih Ini untuk bahan panel Ini bisa satu pintu nanti cuma Satu sambungan ini Untuk beberapa pintu Mungkin bisa Satu sambungan Jadi Satu panel ini Hanya Hanya terdiri dari Dua Lembar kayu Tapi ya tetep Kita kan nanti yang Putihnya ini kan nanti dibuang Jadi Biarpun lebarnya Ada Empat puluh Jadi nanti Ketika Bagian yang Kualnya dibuang Ya paling-paling Hanya tersisa berapalah Antara tiga puluh Berapa Ya cocok Paslah untuk satu Pintu Hanya satu sambungan Ini Pak Tris Dilalah Dapat barang yang bagus semua Ini kalau kita lihat Nah ini Ini bahan panel semua ini Untuk seratnya Semuanya bagus Dan dilalah pun Kayak lagi Anunnya juga Dilalah lagi apik ya Pak Ya Ya memang ada beberapa Ada beberapa yang pecah Cuman itu kan nanti Enggak semua Enggak semua Kepakai Jadi ada tetep nanti Ada yang dipotong Luar biasa Lebar-lebar Lebar-lebar Banget Kayak sih mau pesen uang Tegal Kayak Pak Eh Yang pesen uang Tegal Iya Iya Lagi berjaga Bahan panel lagi Hehehe 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 Dan ini untuk Lebih jelasnya Ini mungkin Besok saya video Karena Ini kan malem ya Jadi gak terlalu kelihatan Besok Coba saya ambil gambar Biar lebih Tau jelas Kayunya seperti apa Ini juga kita bongkar Terus ini kita ngobrol-ngobrol dulu Sama Pak Karso Hehehe Besok Kita Ambil video untuk Jelas detail Kayu ini Oke Oke Kalau tadi kita lihat Eee Kayu di malam hari Sekarang Kita lihat kayu di siang hari Ini Eee Bahan pintu Lihat seratnya Ini serat-serat seperti ini Ini Idaman banget Untuk yang suka sama jati Jadi nanti serat seperti ini Ketika nanti di plistur Apalagi plisturnya gak terlalu tebel Yang agak semi tipis-tipis gitu ya Bagian ini Itu nanti bakal jadi Daya tarik jati Yang gak ada di kayu yang lain Karena serat-serat yang seperti ini Nanti ketika Di plistur Hasilnya lebih dramatis Lihat Luar biasa Luar biasa kayunya Ini Kayunya dapetnya bagus Seratnya juga bagus Dan untuk Papannya Papannya juga ini lagi Bagus-bagus banget Papannya juga sama Seratnya Kalau kita lihat Ini bakal jadi Daya tarik tersendiri Dan Favorit banget Untuk yang suka dengan jati Jadi Ini Untuk bahan yang Panil Ini bagian Papan panil Tapi bagian yang agak pinggir ya Pohonnya ya Jadi Dia ini agak kecil Diameternya itu Sekitar 26 Nanti yang lepas galih Kalau misalkan Kalau misalkan Ujungnya Sampai 33 Tapi kita Karena Kualnya Kualnya dibuang Jadi Gali Untuk galih Kita dapet di 26 lah 26 Ini yang bagian pinggir ya Ini bagian pinggir Lah Kalau untuk yang bagian tengah Nah Ini yang spesial Ini itu Bisa sampai 45 Untuk diameter Samping ya Nah Untuk galihnya Kita dapet di 30 38 38 Nanti Lepas galih Ini kayunya Kayu jati A3 plus Karena Diameter 40 Itu harusnya sudah masuknya Di A4 Tapi kita dapet kayu ini Di Harga A3 Jadi Beruntung banget Pak Tris Dapet Bahan yang ini Jenengan itu Beruntung banget Sudah kayunya Dapetnya Yang lebar-lebar Terus Seratnya Juga Bagus-bagus semua Begja jenengan pak Begja pak Hehehe Alhamdulillah Dan ini Yang Bagian kayu yang agak pinggir Jadi ini kan Buletan tengah Nah ini Kayu yang agak pinggir 25 25 Masih dapet Seratnya pak Luar biasa pak Jenengan lagi Begja Hehehe Oke segitu dulu ya Penampakannya Kayu jati A3 Bahan untuk Pak Tris Tegal Bila anda pengen Pesan jati juga Di tempat kita Monggo Alamatnya itu Di Belakang terminal Purbalingga Insyaallah Eh Kita Amanah Berusaha semaksimal mungkin Enggak mengecewakan Konsumen ya Oke segitu dulu Eh Video saya Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa Klik like Subscribe Subscribe dan comment Sampai jumpa di video selanjutnya